Pemirsa sepanjang tahun 2021 ini, sebanyak 103 orang calon jama'ah haji asal Tanja Barat membatalkan haji. Pembatalan tersebut dikarenakan calon jama'ah haji menarik uang setoran awal haji, sehingga ini dianggap batal sebab setoran awal haji merupakan setoran awal syarat untuk menunggu porsi keberangkatan haji. Imbas dari COVID-19 sejak dua tahun terakhir setidaknya membuat masyarakat yang telah mendaftar setoran awal haji menarik kembali uang setoran awal mereka atau membatalkan keberangkatan haji. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebanyak 103 calon jama'ah haji menarik setoran awal dana haji. Kasih penyelenggara haji dan umroh Hendra Kusuma, Kementerian Agama Tanjung Jabung Barat mengatakan, bukan karena imbas COVID-19 saja antusias masyarakat membatalkan keberangkatan haji, namun juga terdapat faktor lainnya seperti meninggal dunia. Selain itu dijelaskan Hendra, jumlah 103 calon jama'ah haji yang menarik setoran awal tersebut rata-rata yang mendaftar di tahun 2016 lalu. Sedangkan yang dilimpahkan keberangkatan haji pada ahli waris tahun ini cukup banyak, yakni terdapat sebanyak 28 orang. Namun pelimpahan sebanyak 28 orang itu rata-rata belum lunasinya. Meski demikian, pihak kemenang tak mampu berbuat banyak karena keberangkatan haji merupakan niat dan hak seseorang itu sendiri. Sehingga menarik setoran awal haji memang kerap terjadi bukan kali ini saja. Akan tetapi dalam dua tahun terakhir cukup fantastis, masyarakat yang telah mendaftar haji menarik kembali setoran awal haji mereka. Pada tahun 2021 ini sampai November terhitung di sesuatu kami itu yang membatalkan haji sebanyak 103 orang. Itu yang menarik kembali setoran awal dengan faktor ekonomi. Faktor ekonomi selain itu apa lagi itu Bang? Selain faktor ekonomi. Ada beberapa orang yang membatalkan karena faktor wafat, jama'ah wafat. Tapi itu ada pelimpahan, ada juga yang kesepakatan alibari sebuangnya ditarik kembali. Mungkin untuk berangkatnya berapa orang jumlah gitu Bang kalau Tanja Barat? Kalau jama'ah Tanja Barat di bus 19 itu kan tercatat yang batal itu 332. Tapi karena ada beberapa orang yang wafat, tapi yang wafat itu rata-rata digantikan oleh alibaris. Jadi mungkin sekitaran masih 332 yang bakal berangkat. Tapi kita masih menunuh juga di busan nanti kan. Apa namanya kriteria jama'ah yang akan diberangkatkan. Selain antusias masyarakat yang menarik uang setoran awal haji, namun sejak 2 tahun terakhir ini juga didukung dengan antusias masyarakat yang mendaftar haji. Sebab data dari Kemenang Tanjung Jampung Barat pada tahun 2020 sebanyak 914 orang yang mendaftar haji. Sedangkan di tahun 2021 ini cenderung menurun yakni hanya 631 orang yang mendaftar haji. Diketahui jika pelaksanaan haji diperbolehkan pada tahun 2022 mendatang, maka calon jama'ah haji Tanjung Jampung Barat akan berangkat berjumlah 332 orang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.